Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi sedulurku Jakarta Fleischer Sambil ngelokok ya lor biar mantap Alhamdulillah ini dapet kasus lagi Ini hp miplay ya sebelumnya saya bongkar tutup belakangnya Ini kasusnya no backlight no backlight ya lor Ini hp ini kasusnya no backlight Ini coba kan saya bersihkan dulu kaca depannya Karena kalau no backlight ini emang gambarnya samar ya Tidak kelihatan karena lampunya biasanya padam di LCD handphone ya Ini akan saya bersihkan terlebih dahulu Ini coba kan kita tes menyalakan ya lor Kita tes terlebih dahulu Dan ini udah getar Udah getar Terus kita tunggu Ini sebenarnya udah muncul logo mi Ini saya terawang seperti ini Ini udah muncul logo mi nya Tapi tidak kelihatan karena ini emang kasusnya no backlight Jadi ini kita akan fokus di area Lampu ya area booster Kita akan fokus di area booster untuk penanganan no backlight Di hp semua handphone ya tidak terkecuali Ini mau Xiaomi mau Samsung Oppo Realme semuanya sama Mesti ada area boosternya Dan ini tunggu saya tunggu sebentar Ini udah loading ya udah muncul ke menu Dan sama aja ya ini tidak kelihatan Karena emang lampunya ini bermasalah Nah ini kelihatan ya Ini sebenarnya saya kelihatan Tapi samar juga Tapi kalau di kamera mungkin juga gak terlalu jelas Ini bagi teman-teman yang pemula Ini kalau menemukan kasus-kasus seperti ini Ini saya tidak ada skema untuk Xiaomi tipe ini Tapi kita akan Tadi saya habis searching di google Dapat sedikit pencerahan ya Pencerahan ini ada area nya Area boosternya Ini saya udah searching-searching Karena saya baru menanganin Saya baru menanganin kasus di hp tipe ini Mi Play ini Kalau untuk Redmi 4A, 4X itu udah sering ya Jadi udah banyak postingan-postingan di google Skema-skema nya Untuk hp tipe ini Mi Play ini saya baru pertama kali ini Saya mencoba menanganin kasus Nobate lag di hp ini Dan saya tadi dapat skema Bukan skema ya Gambar ya Dapat gambar Tiga komponen harus di replace Kata searching di google Tapi nanti saya sertakan gambarnya Ini yang saya tadi searching di google Ada beberapa komponen itu Dioda Lilitan atau L Atau coil Dan satu lagi adalah IC boosternya ya IC IC lampu lah bisa dibilang begitu Ciri-ciri IC lampu itu Ada kakinya 6 6 biji kaki itu biasa IC lampu IC booster Untuk ini Ini saya sertakan gambarnya ya Ini ya Yang ada gambar di bawah ini Replace 123 ya Nomor 1 itu adalah Dioda Nomor 2 itu adalah Lilitan atau coil Nomor 3 itu adalah Posternya Yang ini ya Area ini yang saya Tunjuk ini Ini ada coil Di bawah coilnya ada dioda Dan di sampingnya lagi Ada IC boosternya Untuk ciri-ciri semua handphone Di Android itu sama ya Area lampu itu terdiri dari Komponen-komponen seperti ini Ada lilitan Dioda Dan IC boosternya Ini untuk teman-teman yang Baru pemula Dan ini sebelumnya Sudah dibongkar ya Sebelum saya bongkar Ini sudah terbongkar Terlebih dahulu Sudah dibongkar Sudah dibongkar Sama Siapa saya juga Tidak tahu Jadi ini bekas garapan Ini alangkah baiknya Kita tes terlebih dahulu ya Kebanyakan untuk Lampu Semua tipe Handphone Android Banyakan permasalahan Masalahnya di lilitan Sering sekali Permasalahan saya temukan Dililitannya Dan ini saya cek Biasanya lilitan itu menyambung ya Harusnya lilitan itu Tegangannya menyambung Kalau tidak menyambung Berarti Lilitannya rusak Dan ini saya tes Ini kemungkinan Dililitannya Ini saya tes Lilitannya Tidak ada pergerakan jarumnya Ini Saya cek terlebih dahulu Ini lilitanannya Saya cek lebih dekat Apakah kebakar Biasanya kalau kebakar rusak Dan ini saya cek Ada 2 lilitan Di sampingnya Juga ada lilitan lagi Ini akan saya tes Lilitan yang satunya Apakah menyambung Kalau lilitan satunya Menyambung Berarti lilitan yang Saya curigai tadi Yang nomor 2 Kalau tadi di gambar tadi Itu bermasalah Coba saya tes lagi Lilitannya Ini ya Ini kurang lancip Ini Kabel multi tester saya Ini kurang lancip Jadi suka Susah Menyentuhnya Jadi bentar Saya pas-pasin dulu Nah ini ya Ini menyambung Ini menandakan Ini lilitannya normal Kita tes untuk memastikannya Kita tes lagi Apakah lilitannya ini Benar-benar Rusak Apa tidaknya Kita Pastikan dulu Menggunakan Nah ini ya Ini menyambung Lilitan yang satunya Yang sebelahnya Ini berarti normal Jadi yang satunya Yang saya curiga itu Benar ya Ini kayaknya rusak Ini harus diganti Lilitannya Ini kita akan coba Ganti aja Karena ini udah Pasti ketahuan Dari lilitannya Ini lilitannya Tidak nyambung Atau lilitannya Nyambung ya Harusnya Lilitan itu modelnya Kayak resistor Dia menyambung Beda sama Kapasitor Kalau nyambung Kapasitor Berarti malah rusak Kebalikan Ini kebalikan dari kapasitor Ini cobalah aja Ini setelah saya cek-cek Penggunakan multitester Kita coba cek Kita coba Bukan gue baca Coba kita ambilkan Bekasan dari HP Mesin-mesin bekas Ini saya ada banyak Ini coba Saya cek dulu Ini Redmi 5A Sama Redmi 4A Ini ada lilitan Yang gak Ogas bekasannya Ini kayaknya Ada ya Di Redmi 4A ini Coba kan saya Ambilkan dari Redmi 4A Dan ini Coba kan saya lepas dulu Lilitannya Atau coilnya Ini akan saya lepas Terlebih dahulu Untuk memastikan Akan saya lepas Terus saya ganti Dengan bekasan Dari mesin Redmi 4A Dengan ukuran Yang sama Kita cari yang besarnya Sama aja Jangan terlalu gede Ini karena tempat Spacenya ini Ruangnya Mepet Jadi kita cari Ukuran yang hampir mirip Yang agak sama Biar bisa masuk Di Tempatnya Karena ini Sangat mepet sekali Tempat coilnya Jadi kita harus cari Yang ukurannya Yang hampir sama Agak kecil dikit Gak apa-apa Yang penting Coil Sama-sama coil Sama-sama lilitan Ini kita lepas Ini saya menggunakan Pinset Yang bingkok Tadi pakai yang lurus Kurang lancip Ujungnya Ini saya pakai yang bingkok Dan sekarang Sudah terlepas Lilitannya Lilitannya sudah saya lepas Dan sekarang Saya akan saya ambilkan Dari bekasan Redmi 4A Lilitannya Semoga Lilitan dari Redmi 4A Normal Ini saya tes Emang lilitannya Bermasalah Saya tes lagi Menggunakan Multitester Emang lilitannya Bermasalah Jadi Emang harus Kita ganti Dengan lilitan Yang baru Tidak usah Pusing Kalau teman-teman Punya Bekasan Mesin Yang banyak Di rumah Bisa kita Ambilkan Dari bekas Bekasannya Jadi Lilitan Yang saya lepas Ini Harus kita Ganti Dengan Lilitan Yang baru Dan ini Sudah saya Copotkan Dari Mesin Redmi 4A Tinggal Kita Pasangkan Ini Yang bekasannya Saya singgirkan Dulu Yang tadi Yang saya copot Dari Mi play Dan Coba Kita Akan Memasangkan Dari Mesin Redmi 4A Dan Ini Sudah Saya copot Dari Mesin Redmi 4A Dan Saya copot Lilitannya Terus Kita Tinggal Pasangkan Pasangkan Lagi Ini Yang Bekas Yang Rusak Dan Yang Dari Redmi 4A Tinggal Kita Pasangkan Ini Sudah saya Ambilkan Dari Sebelah Sini Tadi Ada Sebuah Lilitan Tinggal Setelah Tempat Semula Lilitannya Tinggal Saya Tambahkan Flux Sedikit Lagi Tambahkan Flux terus kita blower pelan-pelan saja ya lor sambil kita tekan-tekan kita blower pelan-pelan sambil kita tekan-tekan semoga berhasil ya yang penting kita berdoa aja ya namanya kita manusia itu berusaha jadi untuk teman-teman yang pemula untuk mencari area-area lampu ciri-cirinya seperti tadi ya ada IC poster lilitan dan diode itu pasti area lampu ya dan kita panaskan perlahan seperti ini aja sambil kita tekan-tekan koilnya lumayan panas ya lor Alhamdulillah udah terpasang ini adalah biangkeroknya ya lilitannya yang penyebab Xiaomi ini tidak menyala lampunya tanlias no bed like sehingga kita bersihkan terus kita tes ya lor Aduh jatuh lor ini coba akan kita tes apakah HP Xiaomi Mi Play ini akan normal dengan semestinya semoga aja normal ya biar dapat duit kita ini HP ini kiriman dari Bali ya lor ini jauh-jauh dari Bali dikirimkan ke Jakarta ini melalui GNE kemarin dan Alhamdulillah masih baru bisa saya kira ini kemarin LCD nya udah saya tes dengan LCD ternyata masih sama aja dan saya koreksi-koreksi ternyata ini emang di area lampunya bermasalah ya lor Coba kita ya lor mantep ya lor keluar logominya wujud jauh jauh gandas pokoknya ya lor keluar logominya dan sekarang udah masuk ke menunya tinggal kita tes layar sentuhnya masih normal pencahayaannya masih normal ya mantep ya lor dan semoga tutorial ini bermanfaat bagi temen-temen yang masih belajar atau pemula setelah singkat dan padat ini ya lor wabillahi taufiq walitaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hobi ya lor jangan lupa like comment dan subreknya joss